Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ternak Indonesia Kali ini Dr. Rizal akan berangkat untuk melakukan pemeriksaan reproduksi sapi di desa Muara Bungkal Sekaligut inseminasi buatan pada sapi Nah setelah melewati kampung Muara Kelantan kita tiba di jembatan Gantung Muara Bungkal Nah berikut perjalanan melewati jembatan ini Salah satu destiny wisata kecamatan Sungai Mandau Nah di sungai Mandau ini ketersediaan rumput yang menjadi bahan pakan ternak sangat melimpah Di mana rumput di sungai tersebut tumbuh dengan subur Yang bisa dimanfaatkan oleh peternak setempat untuk memberi pakan untuk ternak mereka Sahabat ternak di video kali ini kita akan membahas tentang keunggulan dari inseminasi buatan Sahabat ternak inseminasi buatan atau yang kita kenal dengan kawin suntik pada sapi Ini merupakan salah satu dari teknologi reproduksi pada sapi untuk meningkatkan mutu genetik dari sapi tersebut Ada pun keunggulan dari inseminasi buatan antara lain Yang pertama memperbaiki mutu genetik Yang kedua efesensi penggunaan pejantan Yang ketiga biaya produksi yang menjadi lebih murah Dan yang keempat mencegah penularan penyakit dari hewan jantan Sahabat ternak akhirnya kita sampai di tempat Bapak Arab salah satu peternak sapi di kecamatan sungai Mandau Tepatnya di kampung Mora Bungkal Nah sampai di lokasi kandang jepit belum ada Untuk memenimalisir kecelakaan kepada petugas dalam melaksanakan inseminasi buatan atau kawin suntik Terlebih dahulu kita membuat kandang jepit yang dikondisikan dengan lingkungan sekitar Aman bagi petugas dan aman bagi ternak Terima kasih telah menonton! Berikut proses inseminasi buatan atau kawin suntik pada sapi Yang pertama setelah dikeluarkan dari termos dilakukan towing agar serau encer Kemudian serau dimasukkan ke dalam gank IB Kemudian dilap dengan tisu Setelah itu Ujung serau kita lakukan pemotongan Kemudian baru selanjutnya dipasang plastik sit Selanjutnya kita akan melakukan palpasi rektal pada sapi untuk memegang cervix Terima kasih telah menonton! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh